Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Bagi umat islam ketika ajal menjemput tak ada yang dibawa ke liang lahat Selain sehelai kain putih yang membungkus jasa Orang kaya seperti presiden kuning emirat arab Sheikh Khalifah bin Zaid al-Nahyan Saat meninggal dunia juga hanya membawa sehelai kain kafan Dan meninggalkan seluruh harta kekayaannya di atas tanah Namun ternyata ada sejumlah orang kaya yang membawa sebagian kekayaannya Masuk ke dalam kubur saat mereka meninggal dunia Ada yang disebabkan karena rasa cinta pada hartanya Namun ada juga karena maksud ingin menyogok Tuhan Misalnya C.K.D. Bufton Piso Ia merupakan seorang politisi terkemuka asal Afrika Selatan Yang dimakamkan bersama harta kesayangannya Ia dimakamkan bersama mobil limosin Mercedes E500 kesayangannya Seperti yang telah dia wasiatkan Kemudian ada Sharon Sukedo Pengusaha asal Trinidad Tobago ini dimakamkan dengan cara yang sangat mewah Bagaimana tidak Pria muda Sharon Sukedo itu dikuburkan dengan emas-emas yang sering ia pamerkan selama hidupnya Perhiasan tersebut diperkirakan senilai 100 ribu dolar Atau setara 1,4 miliar rupiah kala itu Tak hanya itu saja Sharon Sukedo yang meninggal dunia di usia 33 tahun itu Didandani serba mewah dan sempat dimandikan dengan sampahnya moed Yang terkenal mahal harganya Lalu ada Charles Obong Seorang berokrat Uganda Dia dikuburkan dengan peti mati berisi uang sebanyak 55 ribu dolar Atau senilai 791 juta rupiah Sesuai dengan wasiatnya Uang tersebut dimaksudkan untuk menjogok Tuhan Atau membayar tebusan di akhirat atas dosa-dosa yang pernah ia perbuat di dunia Ia berharap dengan uang itu Tuhan mau menghapus seluruh dosanya Wallahu'ala Bissarab Bissarab Terima kasih sudah menonton!